Hai semuanya, saya Kyokun Selamat datang di channel saya Jika belum subscribe, subscribe ya Dan jangan lupa dikasih jempol lagi Dalam usaha untuk mencari kehidupan Atau slash alien di planet lain Selama ini kita fokus ke planet Mars Karena ditemukan fosil bakteri Di dalam meteor ALH84001 Di antartika yang berasal dari Planet Mars, jadi sempat rame tuh Pada tahun 1956 Dan sejak itu NASA dan lembaga Antariksa lainnya Mereka semua pada rame-rame berlomba Mengirim robot ke Mars Atau ke calon lainnya misalnya ke Eropa Karena diduga kuat Eropa Mengandung lautan air yang lebih banyak Kandungannya daripada peran bumi Tapi sekali lagi Seperti alam masih mempunyai rahasia Atau twist lain Para ilmu di Massachusetts Institute of Technology Atau MIT Dan Universitas Cardiff Mendeteksi tanda kehidupan Di lapisan awan di planet tetangga bumi Yang sebelah Yang satu lagi Yaitu planet Venus Dengan menggunakan teleskop James Clerk Maxwell Di Hawaii Dan Atacama Millimeter Array Observatory Di Chile Para tim scientist Mempublikasikan hasil risetnya Di jurnal Nature Astronomy Walaupun tidak secara langsung Mereka nemu alien Di awan Venus Tapi mereka mendeteksi Gas fosfin Di atmosfer Fosfin adalah gas Dengan komposisi molekul PH3 Gas yang beracun untuk manusia Tidak berwarna Dan berbau amis Seperti ikan busuk Secara alami Gas fosfin Dijumpai atau diproduksi Di tempat-tempat Seperti proses Pembusukan alami Berupa lendir-lendir Di danau Yang dihasilkan oleh Bakteri dan mikroba Dan juga terdapat Di beberapa VSS Ewan Secara artifisial Gas fosfin Dapat diproduksi Dalam laboratori Masalahnya adalah Kenapa Terdeteksi Gas fosfin Di awan Venus Walaupun konsentrasi rendah Tapi gas fosfin Di Venus Lebih tinggi Kadarnya daripada Konsentrasi gas fosfin Yang ada Terdeteksi Di atmosfer bumi Padahal Jelas Bumi kita ini Mengandung ekosistem kehidupan Sedangkan kondisi Venus Jelas Mirip Neraka Pertama-tama Suhu rata-rata Di permukaan planet Venus Adalah panas Sudajat Celsius Kedua Hujan asam sulfat Dengan kadar pH Minus 1,2 Ketiga Tekanan atmosfer Yang tinggi Ibaratnya Kayak Kamu nyelam Kedalam laut Sedalam 1 km Walaupun Kamu Misalnya Memakai baju Astronot Yang setebal apapun Dengan bahan Secanggih apapun Terus jalan-jalan Di permukaan Planet Venus Dijamin Kalau enggak Dibakar Dikompres Dan dilumer Dalam hitungan detik Tapi Ada persamaan Venus Dengan Bumi Planet Venus Itu besarnya Hampir sama dengan Bumi Dengan rasio luas 1 banding 0,95 Bahkan secara Struktur dan Komposisi Mereka berdua Mirip Jadi Venus itu Suka dianggap sebagai Kembarannya Bumi Walaupun Nasib Venus Dengan Bumi Ini sekarang Sangat berbeda Seperti Surga Dan Neraka Pendetikasian gas Fosfin di awan Venus Adalah suatu misteri Yang belum terbencihkan Karena mereka Para ilmuwan Mencoba beberapa Skenario Untuk bisa menjawab Tapi pada akhirnya Gak bisa akal Untuk menjelaskan Kenapa gas itu ada Kecuali Satu-satunya Jawaban yang Masuk akal Kata mereka Adalah gas ini Hasil Dari kehidupan organik Hidup yang terdapat Di awan Planet Venus Dan yang paling penting juga Misteri ini Bisa membantu Untuk mengungkapkan Tentang asal-usul Kehidupan Apakah organisme Di Venus Mirip dengan di Bumi Seperti bakteri Di awan Venus Apakah mereka Menggunakan DNA Protein Memproses gas Fosfin Seperti bakteri Di Bumi Jika iya Maka kemungkinan besar Hidup itu Bisa menyebar Loncat Atau transfer Dari satu lokasi Ke lokasi lain Seperti kasus meteor AH8400 Yang saya sebut Di awal Dan jika kehidupan Di Venus ini Terbentuk secara Independent Atau tidak Transfer Maka bisa terjawab Bahwa Organisme hidup Kemungkinan besar Lebih umum Terjadi secara Independent Di planet-planet lain Dan umum Dan sepertinya NASA sudah mulai Melirik Dan berencana Untuk mengirim Robot Da Vinci Plus Untuk menyelidiki Fenomena misteri Di Awan planet Venus Di masa depan Jadi Kita lihat nanti Bagaimana data Yang akan ditemukan Oleh Da Vinci Plus Kedepan Jadi bagaimana menurut kalian Tentang misteri Di planet Venus ini Silahkan komen Dan jangan lupa Subscribe Dan kasih jempol Oke guys Sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih Dan stay safe Bye Bye